Jadi pengalaman beliau melakukan banyak perbaikan secara mendasar dan sustansi di Jakarta ini yang akan kami lakukan. Termasuk saya diskusi sama Bang Dul dan pemikiran ini kurang lebih sama dengan Pak O. Misalnya mengenai balai rakyat, rakyat miskin kota, rakyat terbawah yang memang tidak mampu untuk menikahkan anak, menyunatkan atau menggintankan anaknya. Harus ada kemudahan yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah Jakarta untuk itu. Termasuk yang fenomenal dari Pak Hock, misalnya aduan masyarakat secara langsung kembali kota, pasti kami buka kembali. Termasuk PPSU atau pasukan Orange yang sekarang naik jasanya sampai dengan SLTSD aja cukup lah. Karena yang penting kerja dengan rajin dan baik gitu ya. Pak Jokowi sudah menyetujui mundurnya Bapak dari SESKAP, tanggapannya seperti apa? Yang pertama saya berterima kasih kepada Bapak Presiden. Sudah dua periode diberikan kepercayaan untuk menjadi sekretaris kabinet. Jadi saya secara jujur menyampaikan bahwa saya sungguh sangat berterima kasih karena begitu tidak mudahnya menjaga dapur Presiden. Tetapi Alhamdulillah rasa-rasanya sampai hari ini saya menunjukkan performen yang pasti dianggap baik oleh Presiden. Memang saya sudah menyampaikan mengenai batas waktu, tanggal 22 September, karena saya tidak mau begitu ditetapkan sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, saya masih harus menjadi sekretaris kabinet. Sehingga dengan demikian saya sekarang sudah bisa bekerja penuh atau memiliki waktu penuh untuk melakukan sosialisasi bersama dengan Bapak Dulu. Yang paling utama adalah fasilitas yang bisa membuat refreshing masyarakat di Jakarta ini masih cukup mahal. Contohnya Taman Mini Indonesia Indah. Ancol mungkin bagi middle class tidak jadi masalah. Tetapi bagi masyarakat yang memang menjadikan ancol tempat untuk berlibur, refreshing, makanya yang paling utama juga yang seperti itu harganya harus dikoreksi kembali. Yang kedua, kalau memang ada ruang, ragunan dan sebagainya, kita lakukan perbaikan untuk bisa menarik wisatawan lokal domestik dari Jakarta. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah memang warga Jakarta ini kadang-kadang sudah dikasih tahu akan macet di puncak, masih saja senang ke puncak. Karena itu merupakan bagian yang ya mungkin apa ya, mereka gembira dengan demikian. Tetapi sekali lagi, walaupun itu menjadi sebagian habit masyarakat kita, tetapi Jakarta harus menyiapkan, menyediakan tempat-tempat yang terjangkau bagi masyarakatnya, terutama middle class kebapak. Jika ada kabar kalau masyarakat akan bertemu Pak SDSB, ini sebenarnya undangannya dari Pak SDSB? Hari ini saya bertemu dengan Pak Ahok. Sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, saya Bang Dul, pasti akan meminta waktu kepada para tokoh. Dan apakah pertemuan itu akan diadakan, nanti pasti akan kami sampaikan kepada teman-teman setelah bertemu. Setelah bertemu ya. Pak Pram, terkait TPSU yang diturunkan standara menjadi ijazah SDSB, itu kan kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja. Komitmen Bapak terhadap pembukaan lapangan kerja sekerja? Ya, salah satu faktor yang paling mendasar di Jakarta ini, yang paling tinggi, terutama bagi Gensi dan Milenial adalah masalah lapangan pekerjaan. Maka sebagai gubernur kalau diberikan amanah dan wakil gubernur bagi Bang Dul, pembukaan lapangan kerja itu menjadi sangat penting. Dan kita harus terbiasa untuk melakukan terobosan-terobosan yang ada. Seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwa dengan APBD sekitar 80-86 triliun, Jakarta bisa membuat yang namanya Jakarta Fund. Kalau bisa membuat Jakarta Fund dikelola secara profesional, yang saya yakin dari silvanya APBD aja bisa untuk merunning itu, maka kemudian bisa melakukan ekspansi untuk kegiatannya. Selama dikelola secara profesional, terbuka, transparan, dan sekarang ini memang eranya keterbukaan. Termasuk di kantor saya sendiri, supaya beban Gensi, Gen Milenial ini tidak terlalu habis di jalan, bekerja dari mana saja, work from home, work from everywhere. Di tempat saya, di Sekretaris Kabidet, sekarang ini sudah diperlakukan. Dan kami yakin kami berdua akan memperlakukan itu. Mas Kuraf, izin mas soal ekspansi, ini kemarinnya sudah diri soal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini luar biasa Bang gantian Gantian dong Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton